Halo, jumpa lagi bersama saya SG7 Mata Terima kasih ya Kalian semakin setia Terus menonton Dan menge-review Video-video saya Dan Saya ini sekarang Alhamdulillah sudah 600an ya subscribe-nya Jadi sesuai janji saya Tapi Saya janji pernah janji Kalau sampai 1000 Itu saya akan Buat video yang Unik Yaitu bunyi jari telunjuk 1000 kali Wah keren gak tuh Jadi Tonton terus video saya Dan jangan lupa like, komen, share Dan aktifkan Loncengnya Agar kalian tidak ditinggalan Video terbaru Dari saya Dan malam ini Spok saya akan Menjelaskan Sirup Khusus untuk Pilek dan Demam Oke ya Ini saya Slice-slapkan dulu sirupnya Nah ini dia Sirup ampu Untuk demam Dan juga Pilek ya Peluh dan demam Dosisnya Sirop ini Itu kemasannya Berisi 60ml Dan dia juga Mengandung Paracetamol Khusus untuk Khusus untuk Epidrim HCI Kemudian CTM Ya Dosisnya Bentar Bentar Ini tidak ada Di sini ya Dosisnya ada di Browsernya Sebentar ya Saya buka dulu Dosisnya Ini Ini ada Nah Terlalu pakai Antadosisnya Itu Anak-anak Usia 2-5 tahun Itu biasanya 1 sendok takar Ya 1 sendok takar 3 kali sehari Nah kemudian Untuk anak-anak Usia 6 tahun Sampai 12 tahun Itu 2 sendok takar Atau 5 mili ya Sama 3 kali sehari Nah jadi ingat ya Untuk anak-anak 2 tahun Sampai 5 tahun Itu 1 sendok takar Dan Kalau Anak-anak 6-12 tahun Tadi 2 sendok takar Nah di sini Yang 2-5 tahun Itu Keterangan di sini Atap Pergunjut dokter Tapi biasanya Di tempat Saya kerja ini Di aplikasi Kami ini Sering menerima resep Itu seperti itu Jadi 1 sendok takar Nah kemudian Epic sampingnya itu Ada Yang pasti Mengantuk ya Mengantuk Kemudian Gangguan percenaan juga Terus Gelisah Insomnia Dan juga Mulut kering Dan tulis terkemi Masih banyak lagi Ini ada Ini istilah latin ya Mungkin Saya pakai ini saja ya Existasi Pemort Pasti Cardi Menarisi yang Ventrikuler Mantuk Terus Sampingnya Dan juga Kalau Pembunaan dosis besar Itu Kenjaga panjang Dapat menyebabkan Kerusakan hati Jadi memang Seluruh Obat-obatan itu Seperti itu ya Terus Sampingnya Terus Yang pasti Mengantuk Nah ini Kita lihat Kemasannya Nah jadi Sendok takarnya Itu Seperti ini Botong aja Kalau diperawang Dia pening Kalau dituangkan Dia akan berwarna merah Oke jadi Cikup jelas ya Keterangannya Kalau memang Kalian ada Request Atau Ide Mengenai Obat kesehatan Itu Atau Keunikan Dan juga Azan ya Bisa Comment di bawah Please Semoga Bisa saya Visualisasikan Untuk saya Buatkan video Jadi Terima kasih Jangan lupa Like Comment And share Terima kasih Salam SP7 Mata Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax